What? Warga harus tahu nih, kalau Indonesia sedang krisis penghulu. Warga, Kementerian Agama mengaku membutuhkan setidaknya 16.000 penghulu untuk melayani pernikahan, sementara saat ini hanya ada 9.000 penghulu yang melayani 2 juta pernikahan dalam setahun di Indonesia. Dengan begitu, setidaknya dibutuhkan penambahan 7.000 penghulu. Wah, banyak banget ya warga. Tapi tenang warga, Kemenang saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mengatasi krisis tersebut. Dan berharap pengajuan penambahan profesi penghulu ini segera disetujui Kemen PAN-RB. Nah memang kita ini mengalami kut-ankut gitu ya, krisis penghulu. Jadi dari peristiwa pernikahan itu penghulu kita kurang, nah kita juga sudah minta koordinasikan ke Kemen PAN-RB untuk menambah profesi penghulu ini. Karena peristiwa nikah itu 2 juta setahun. Nah warga, kalau ngomongin soal profesi penghulu, Timuat punya sosok pejuang subuh inspiratif nih. Warga, di tengah malam yang temaram, sebuah rumah sudah memperlihatkan denyut kehidupan. Pukul 4 pagi, tampak wajah yang basah terbasuh air wudu. Solat subuh berjamaah menjadi rutinitas yang tidak pernah terlewatkan di rumah ini. Menunaikan kewajiban menghadap ilahi menjadi cara mengawali hari. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Ustadz Solihin warga Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, segera merapikan diri. Dalam malutan kemeja putih, Ustadz Solihin menyantap sarapan yang sudah dihidangkan. Makan secara lesehan membuat suasana kekeluargaan begitu terasa. Pukul 6 kurang, Ustadz segera bersiap berangkat. Dengan dibantu sang istri tercinta, Ustadz Solihin mengenakan jas yang membuatnya tampak begitu rapi. Namun sebelum berangkat, dirinya memeriksa kembali dokumen yang sudah disiapkan sejak hari malam. Nah, Ustadz, sekarang kita mau ke mana nih? Hari ini kita rencananya mau ke kantor. Dulu, bolehlah itu kita langsung ke tempat pernikahan. Oke. Di daerah kuningnya. Oke, sip. Saya ikut Pak Ustadz ya. Oke, silakan. Nah, keluarga. Jadi ini hari minggu, biasanya waktu buat bersama keluarga, tapi hari ini justru Pak Ustadz mau menyatukan dua keluarga yang berbeda jadi satu. Profesinya apa itu? Ayo ikuti saya. Suasana lalu lintas di minggu pagi kali ini begitu lengang. Tak heran memang, karena di jam 7 pagi seperti ini, orang-orang biasanya masih beristirahat menikmati liburan di rumahnya masing-masing. Bersama sang istri. Perjalanan dari Jagakarsa menuju Mampang Prapatan sejauh 18 km dilalui dengan lancar selama 30 menit. Sebelum menuju lokasi pernikahan, Ustadz mampir sejenak ke kantor urusan agama Mampang Prapatan untuk mengambil buku nikah. Hari ini sang Ustadz rencananya akan menjadi penghulu bagi dua calon pengantin. Waktu sudah menunjukkan angka 7 lewat 30 menit. Sudah waktunya untuk berangkat. Dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, Ustadz Solihin menembus lalu lintas ibu kota. Untungnya jarak KUA dengan lokasi pernikahan di Bilangan Kuningan Barat tidak terlampau jauh. Hanya menempuh waktu 5 menit. Nah, warga, jarak yang dekat ini ternyata memang sesuai dengan regulasi area kerja penghulu. Seorang penghulu hanya bisa menikahkan pasangan pengantin sesuai dengan area kecamatan kantor urusan agama di mana sang penghulu berada. Status penghulu sebagai ASN, pejabat fungsional. Kedudukannya dia sebagai, kalau dulu sebagai wakil dari kepala KUA. Kita pimpinannya kepala KUA, kecamatan, kemudian penghulu di bawahnya. Sebagai informasi, di area Mampang Prapatan hanya 3 penghulu saja nih warga. Wah, sedikit banget ya ternyata. Namun rupanya, lokasi KUA dari penghulu ternyata bisa berganti alias di rolling. Kalau biasanya kita ada rolling, jadi bisa per 3 tahun atau 2 tahun tergantung juga dari kebijakan dari pimpinan. Pukul 8 kurang, prosesi pernikahan pun dimulai. Para tamu undangan sudah berdatangan memenuhi kursi yang disediakan. Calon pengantin pria tampak mengikuti rangkaian demi rangkaian acara dengan penuh khidmat. Sementara calon pengantin perempuan sengaja berdiam di ruangan yang lain. Hingga akhirnya masuk ke acara puncak, yaitu ijab Kabul. Berbekal pengalaman selama 10 tahun menjadi seorang penghulu, Ustadz Salihin begitu pihawai memimpin proses agad nikah. Tapi warga pernah kepikiran gak sih? Apakah seorang penghulu harus menjadi Ustadz terlebih dulu? Penghulu itu sesuai dengan peraturannya memang harus lulusan sarjana hukum Islam, SHI atau sarjana syariah. Lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan oleh Ustadz Salihin sebelum prosesi ijab Kabul. Begitu juga Tau Syah singkat yang diselingi dengan pantun, membuat semua yang hadir tersenyum. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan patin ada di pasar. Lebih cepat, lebih gabus. Calon pengantin udah gak sahabat. Suasana yang cair membuat calon pengantin pria mengucapkan ijab Kabul dengan lancar. Terima ikannya dan halunya, jelas maling, dan dikain mengutangkan meskutnya yang disebut Tungai. Salah nih warga. Segenap tamu pun merasa lega. Calon mempelai perempuan akhirnya muncul menemui pasangan hidupnya. Bagi Ustadz Salihin, ini artinya kewajiban pertama sudah selesai. Saatnya segera menyambangi lokasi yang kedua. Warga buru-buru tuh Pak Ustadznya, karena harus ada lokasi kedua yang mau diakatin. Tapi, jadi gak sempat makan dulu, untungnya masih dapat bingkisan. Aduh warga, menjadi seorang penghulu memang harus berpacu dengan waktu. Ini baru dua pernikahan. Kemarin-kemarin Pak Ustadz bahkan sampai menikahkan lima calon pengantin lho. Gak heran, setelah pernikahan yang kelima, Ustadz Salihin langsung tumbang. Waduh! Pernah sih pada saat polom pernikahan waktu itu memang sedang rame gitu ya. Mungkin karena belum sarapan atau apa. Pas pernikahan yang terakhir, waktu itu kayaknya sampai lima pernikahan saya satu hari ya. Dari jam tujuh sudah mulai menikahkan sampai jam terakhir, jam sebelas. Nah yang terakhir itu gak tau kenapa, setelah saya melaksanakan tugas pernikahan, masih di rumah keluarga pengantin, saya pingsan gitu ya. Warga, prosesi pernikahan yang kedua sendiri berlangsung lebih sederhana, karena digelar di kantor urusan agama Mampang Perapatan. Menikah di KUA memang jadi pilihan yang semakin populer belakangan ini. Banyak calon pengantin memilih opsi ini, hanya akat saja, tanpa resepsi. Tak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa gedung, dekorasi panggung, biaya catering, hingga sewa baju pengantin. Semua ongkos tersebut bisa dihemat demi keperluan lain yang lebih penting ketika mencalani kehidupan berumah tangga. Ustadz Solin punya tips nih bagi para pengantin baru dalam mengarungi bahtera pernikahan. Yang pertama, luruskan niat ya. Jadi niatkan dalam berumah tangga itu semata-mata niatnya adalah sebagai ibadah. Kalau niat kita ibadah, insya Allah ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, yang namanya rumah tangga, pasti sewaktu-waktu akan ada permasalahan. Ketika diniatkan semata-mata ibadah pada Allah, itu tips yang pertama. Yang kedua, tentu saja minta restu, doa restu dari orang tua. Mantep banget ni Pak Ustadz. Eh, Papa mulu. Semoga lelahnya menjadi lila. Pengorbanan waktu di akhir pekan, insya Allah menjadi penuh berkah. Pengorbanan waktu di akhir pekan, insya Allah. Pengorbanan waktu di akhir pekan.